Halo, selamat datang di Alphagakal channel Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan semua tips dan tutorial bagaimana cara mengatasi masalah ketika kita selesai menginstalasi game di PC ataupun laptop kita Nah ternyata game nya tidak bisa dibuka dan itu lapisan error dengan kode d3dx9.dll is missing Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Kalau teman-teman mau tahu, ikuti terus tutorial saya ini dengan menonton videonya sampai habis Let's check it out Oke teman-teman, biasanya masalah ini sering dialami oleh para gamers yang bermain game seperti PES, pin tiles, matrunner dan juga game-game selainnya Nah disini seperti yang saya alami, ketika saya selesai menginstalasi game PES 2013 Lalu saya mengkliknya dan ternyata tidak bisa dibuka dan muncullah pesan error yaitu The program cannot start because d3dx9.dll is missing from your computer Try reinstalling the program to fix the problem Nah, jika teman-teman mengalami ini, jangan khawatir Nah, disini saya akan memberikan tips dan cara untuk mengatasnya Caranya, pertama-tama terlebih dahulu, teman-teman harus mendownload DirectX Ketik saja, direct, enter Nah, disini muncul paling atas dari Microsoft Klik saja Oke, nah klik download Nah, kita tunggu proses park installnya sampai selesai Nah, disini saya sudah mendownloadnya Filenya ini berukuran sekitar 95MB Nah, setelah mendownload Langkah kedua, teman-teman harus menginstalnya Cari file yang bernama dxsetup.exe Exe itu apa? itu extension dari executable Kita klik Nah, muncullah Welcome to set up for DirectX Kita pilih I accept the agreement Lalu, next Next lagi Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai Saya membutuhkan waktu ya cukup lama Oh ya, teman-teman disini saya sudah menyediakan file-nya ya Linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi Nah, teman-teman bisa langsung mendownloadnya Secara gratis Oke, teman-teman Nah, kenapa sih masalah ini terjadi? Nah, biasanya itu Karena saat kita melakukan instalasi Tidak terinstal secara sempurna Ada beberapa yang tidak terinstal Nah, makanya kita melakukan penginstalan itu secara manual Oke, kita tunggu sampai selesai Proses penginstalan DirectX-nya Nah, nanti Jika sudah selesai Sudah berhasil Itu Akan muncul installation complete Nah, itu berarti Kita sudah berhasil dan sukses Menginstal DirectX ke PC ataupun laptop kita Nah, ini sedang meng-compile file-nya Sedang melengkapi Meng-update Seluruh komponen-komponen Dari DirectX yang ada di PC Nah, ini benar-benar finalizing yaitu Masalahnya Nah, ini Installation complete The components install Unknown ready for use Berarti Sudah terinstall komponen-nya Dan sudah siap digunakan Oke, selanjutnya kita klik finish Nah, ini sudah bisa run-nya Dan sudah bisa Kita nikmati game-nya Oke, teman-teman Sampai disini dulu Tutorial kali ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like And comment Jika kalian suka dengan video saya ini Oke, teman-teman See you Next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax